Bipi dan Persemaian Langkah pertama adalah menyiapkan bibi tomat. Pilih benih tomat hibrida atau unggulan agar hasilnya tidak mengecewakan. Step berikutnya adalah menyemai benih tomat. Persemaian dilakukan dengan media campuran tanah, arang sekam, dan pupuk kandang. Perbandingannya 1 banding 1 banding 1. Meliharalah hingga umur 25 sampai 30 hari. Menanam bibit Bibit yang sudah siap tanam dicabut dari persemaian serta akarnya jika bibit berasal dari persemaian langsung ditanam pada lubang tanam dengan jarak 70 x 60 cm. Saat yang paling tepat untuk menanam tomat adalah 2 sampai 4 minggu sebelum hujan terakhir. Penanaman tomat dilakukan pada sore hari. Pemubukan Penyiraman Pemubukan disarankan memakai pupuk kandang karena pupuk kandang perlu diberikan pada tanaman sayuran agar nitrogen terpenuhi. Penyiraman Tanaman tomat banyak membutuhkan air. Waktu penyiraman yang baik adalah pada sore hari. Saat penyiraman dilakukan dengan hati-hati, diusahakan jangan mengenai daun karena tanaman akan mudah terkenang penyakit virus. Penyiraman rumput atau tanaman gulma Penyiraman dilakukan manakala tampak gulma yang mengganggu tanaman. Biasanya penyiraman dibarengi dengan pemubunan tanah. Penyiraman dilakukan 2 atau 3 kali. Penyiraman dilakukan dengan cara dicabut menggunakan tanah. Pemangkasan Pemangkasan ini dimaksudkan untuk membentuk mohon, mengurangi daun, mempercepat pembuahan, meremajakan tanaman, dan lain-lain. Pemangkasan dilakukan dengan cara memotong cabang yang tubuhnya tidak tepat, memotong tunas-tunas air, memotong ranting yang terkena penyakit. Pemangkasan dilakukan seminggu sekali. Panen dan pasca panen Normalnya, panen tomat dilakukan pada umur 90 hari, lalu selama 3-5 hari sekali sampai buah habis. Demikian cara menanam tomat dengan mudah dan praktis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton!